Yang pasti memang kita tidak pakai semua udara segar. Oke, udara segar di sekitar membuat katanya penat maksudnya, penat. Oke, nah kata pasti jangan dihilangkan. Karena ini membuat cerita di situ semakin hidup. Karena udara segar di situ, ini kan komen dari si penulis ya. Penulis cerita, ingat penulis cerita itu jadi jembatan antara membaca dan cerita. Nah, kalau misalnya kita bilang udara segar membuat otaknya membusuk, itu seakan-akan hanya menjelaskan saja. Jadi kayak, bukan komennya orang lain, gitu. Bukan komennya orang lain. Kalau misalnya saya bilang, pasti sekarang semuanya udah ngantuk, gitu. Misalnya saya bilang, itu akan lebih baik. Itu kayak hidup, gitu. Itu adalah komenan saya. Tapi kalau saya bilang, semuanya lagi tidur. Itu kan cuma kalimat doang. Semuanya sekarang lagi tidur. Tapi kalau bilang, semua pasti lagi tidur sekarang. Jadi kayak komen. Ceritanya jadi hidup. Jadi kata pastinya jangan dihilangkan. Karena di kalimat sumber juga dia pakai emas. Pasti membuat otaknya membusuknya kurang tepat. Boleh pakai penat, juga boleh. Terus tak bisa berpikir, juga boleh. Tidak bisa berpikir. Tapi kalau encer, jadi maknanya bagus, gitu. Padahal kita kan mau bilang otaknya, dia sedang merasa sebal, gitu. Dia sedang merasa gak mau berjalan. Dia muak atau bosan, gitu. Jadi kalau kita buat otaknya encer, seakan-akan lagi dalam keadaan belajar. Tapi kalau yang lain udah bagus. Udah ada segar. Mau angin segar, cuci segar, itu oke. Selanjutnya, nah, kata danau brengsek. To the stupid lake. The sooner they go to the stupid lake. Kira-kira ada istilah lain gak ya? Dengan danau brengsek. Kalau anak yang hampir menginjak remaja, danau brengsek is okay. But for the elementary student, kita harus lihat siapa partisipan kita, ya. Kalau untuk anak SD gimana? Diganti dengan karena brengsek. Untuk anak-anak, mungkin beberapa beberapa orang tua mungkin akan mengajarkan brengsek itu dalam kata yang apa ya, bad words, gitu. So, danau yang membosankan. Oke, kita tampung dulu. udah, apa lagi? Semakin cepat mereka sampai di danau stupid lake. Stupid menyebalkan lagi, berarti pakai sama dengan nama Henry dong. Danau jelek. Oke. apa? Ayo, ayo. mbak Elis. Danau yang kurang menyenangkan. kurang, ya. Ada kata untuk memperhalus itu kayaknya. Danau yang tidak indah. Makin cepat mereka sampai di danau yang tidak indah itu. Oke. Oke. Kita jelas. Sampai lagi mau komen. Oke. Boleh diganti dengan kata tolol, ya. Tapi itu juga masih hampir sama dengan brengsek sebenarnya. Tapi kalau misalnya lihat dari katanya, tolol itu lebih banyak dipelajari. dimaksudnya anak-anak sudah lebih mengerti dari kata tolol. Nah. Atau kalau pengen lebih halus, bisa dengan kata yang membosankan juga boleh. Danau yang membosankan itu. Danau yang jelek itu. Itu juga boleh. Kalau untuk memperhalusnya. Tapi kalau kita mau mempertahankan apa yang ditulis dari si tek sumber, kan dia tulisnya stupid, ya. Itu kan artinya lebih kayak dungu, tolol, lengsek. Kalau kita ingin mempertahankan kata-kata itu, mungkin lebih pakai kata-kata yang udah akrab di telinga anak-anak SD. Nah. Itu satu pilihan. Tapi kalau pilihan kedua adalah danau-nya diubah meaning-nya, tetapi lebih halus. Kayak jelek, tapi maknanya jadi berubah. jadi boleh mau diganti pakai apa yang pasti kita ingin menunjukkan kalau danau itu tidak tidak disukai oleh si Henry. Jadi jangan pakai danau misalnya danau indah, gitu. Dan saran saya nggak usah terlalu panjang untuk menjabarkan satu kata. Karena ingat, kita harus menggunakan kata-kata yang mudah. Easy words. Semakin panjang kata-kata, semakin bosan anak-anak baca. Jadi kayak danau yang tidak indah, danau yang kurang, apa tadi, pokoknya, kalau bisa, ya, pilih. Kalau bisa, ada kalau satu kata aja yang bisa menjabarkan, itu aja. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa diterjemahkan dengan satu kata, baru kita terjemahkan dengan penjelasan. Oke. Nah setelah itu mereka pulang untuk menonton rapper-chapper. Nah ini boleh diganti dengan yang mbak terjemahkan di slide sebelumnya. Jadi harus konsisten. And then, untuk paragraf selanjutnya udah oke. Nah, yang selanjutnya yang kita pelajari adalah that's the spirit Henry said that. Nah, that's the spirit Henry itu diterjemahkan ke Indonesia-nya dengan budaya yang bagus. Jadi dia bilang begitu dong, Henry. Kalau kita terjemahkan perkata kan that's the spirit Henry. Atau kita bisa bilang semangat, betul kamu Henry. Jadi, tergantung. Kita mau menjelaskan bahwa si ayah senang. Si ayah itu senang, ternyata si Henry ini semangat. ternyata si Henry ini gak merasa bosan selama dalam perjalanan. Oke, yang pasti pakai istilah yang memang sering dikatakan ayah, seorang ayah kepada anaknya untuk menyatakan semangat. Untuk menyatakan iya, menyatakan atau bersetujuan dengan apa yang dikatakan si anak. Ingat, kalau tadi yang saya bilang, kita harus masuk ke dalam cerita. Jadi, dalam slide yang ini, kita belajar tentang pemilihan kata istilah untuk sama ya, dengan slide yang pertama, tadi, cuma slide pertama lebih kepada nama orang. Jadi, kayak horrid Henry, jadi kita ubah dengan si menyebalkan Henry. Nah, danau ini, danau yang berengsek, kita ubah dari bad word, bad word, kita ubah, pilih kata-kata yang lebih halus. Oke, dan tidak terlalu panjang, yang pasti memang harus sederhana, tetapi padat. Dan yang ketiga adalah kita belajar that's the spirit Henry, itu belajar istilah untuk conversation, itu sama dengan istilah di slide yang kedua tadi, dalam konteks ya. jadi kalau conversation-conversation itu sejajarkan dengan budaya di Indonesia, apa yang dibilang dari si A sama si B dalam konteks anak-anaknya, jangan konteks orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin test the spirit Henry. Nah, begitu dong bro, ada bro-nya ya. Anak-anak kan mungkin belum mungkin ya, saya gak tahu si anak sekarang anak SD udah pake bro atau enggak. Tapi kalau mungkin bro lebih kepada anak-anak sempe deh. Jadi lebih bagus sebenarnya gitu dong, atau wah semangat betul kamu Henry. seperti-seperti itu. Oke, next. Serta itu ada katanya oh I am my dear. Nah, my dear. My dear disini diganti dengan nak. itu bagus. Saya setuju dengan penerjemah disini. Jadi my dear-nya atau kalau misalnya terlalu baku ya, bilang anakku gitu. Tapi kalau anakku lebih bagus itu dipake untuk legend, legenda. Jadi misalnya kayak si maling kundang, mungkin si ibunya akan bilang anakku gitu. Tapi kalau dalam jepen, jangan terlalu baku. Jadi kalau misalnya jepen itu biasanya kan ceritanya yang kayak tadi saya bilang di slide pertama adalah kebanyakan adalah real. Jadi kisah-kisah yang sebenarnya. Kisah-kisah yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi kata-katanya juga harus kata-kata yang memang akrab di telinga kita. Oh iya nak, memang tentu demikian. I am, of course I am. Nah, itu ada yang mau ganti gak? kira-kira memang tentu demikian. Karena menurut saya dalam percakapan tidak terlalu baku seperti itu. Oh iya nak, memang tentu demikian. Untuk dari Oh I am my dear, I am of course I am. Ada yang mau kasih idea how to translate that part. Ya, ada yang mau coba? coba ingat-ingat kalau orang tua kita bilang tentu gitu. Mau bilang tentu. Gimana cara emaknya kita emak ya saya bilang. jadi Oh iya nak harus begitu. Begitu mbak baca oke. Gimana komen yang lain? memang pasti demikian. Jadi Oh iya nak Oh iya nak tetap dipakai mbak. memang pasti demikian. Sebaiknya begitu ketambah Yuli. kata mbak 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 oke ada lagi yang mau komen oh iya memang begitulah nak oh iya nak harusnya demikian kira-kira ibunya mbak Alis pernah bilang gitu gak ingat ya cerpen harus ke real beda dengan kalau misalnya ke dongeng kalau kata-kata yang mbak bilang tadi harus demikian atau apa gitu ini oh iya nak memang tentu demikian saya setuju kalau di dongeng tapi sekarang adalah cerpen kira-kira memang mbak Mini ibunya pernah bilang gitu gak iya nak demikianlah seharusnya oh oke mbak Mini bilangnya oke oke sudah ada lagi yang mau komen pastilah kata mbak Kusma pastilah juga boleh jadi memang lebih singkat serasa udah ngantuk serasa udah ngantuk siapa mbak iyalah kita tidur ya saya 20 menit lagi semangat mbak minum kopi minum kopi oke jadi boleh ya kayak dibilang mbak Kusma tadi pastilah gitu atau kalau memang lihat budayanya mungkin ya karena kalau di budayanya di daerah saya sepertinya tidak terlalu kaku dengan kata demikian gitu atau bisa pakai oh iya nak memang begitu atau iya memang begitu jadi kalau tidak pakai naknya juga tidak apa-apa tapi ini kan nak disini maksudnya memperhalus jadi lebih kepada tentu demikiannya diganti dengan begitu biasanya jadi tergantung culture juga karena saya merasa kalau kata demikian terlalu kaku dalam percakapan oke jadi disini hanya satu poin yang kita belajar di slide ini yaitu teks tentang percakapan jadi menyampaikan sesuatu layar percakapan makanya kenapa saya selalu bilang kira-kira ibunya pernah bilang gitu karena seperti saya bilang ini cerpen harus benar-benar kayak kisah real apa yang diomongkan yang benar-benar ibaratnya pernah diomongin gitu jadi anak-anak akan merasa oh ini kan seperti ibuku ngomong ke aku gitu jadi mereka serasa ada di dalam cerita itu oke continue soalnya ada yang udah ngentuk nah let's practice we have learned about how to translate now we want to translate this ini cerita tentang semut dan manusia ingat ya beda fable dengan cerpen cerpen walaupun ada tentang hewan tapi dia lebih kepada real misalnya si semutnya itu gak dianggap yang tidak terlalu ya walaupun memang kadang-kadang semutnya mungkin bisa bicara atau gimana cuma tidak terlalu seperti fable karena di fable pure adalah cerita tentang hewan saja dan hewannya itu benar-benar seperti manusia dianggap tapi kalau disini mungkin semutnya bisa bicara tapi tetap berlaku seperti semut itu bedanya cerpen sama fable oke now I want you to translate this so one person is one one sentence oke I try to divide that for the first sentence Mbak Sumarty hadir? bisa denger saya Mbak Sumarty? hadir ya Mbak? oke Mbak paragraf bukan paragraf kalimat pertama jadi one hot day sampai water setelah itu Mbak Caca after walking sampai ke a spring Mbak Caca bisa ya Mbak? and then Mbak Yuli Mbak Yuli to reach the spring she had to clean up a blade of grass grass jadi sampai rumput grass and then Mbak Kusma oke ini rada panjang sampai sleep aja deh nanti fell into the water itu gampang ya ya Mbak Smarty paling atas Mbak Kusma sampai she slept sleep while making her way up she slept aku sisanya gak apa-apa miss oke sisanya gak apa-apa Mbak karena saya udah urutkan sesuai absent jadi while making her way sampai the water juga boleh atau sampai sleep aja karena fell into the water itu mudah diartikan ya lanjut itu Mbak Mini Mbak Mini see could have drawn sampai had not seen her Mbak Mini oke and then oke Mbak Mas Dina oke Mbaknya sampai seeing that the end was in a trouble the dove quickly pluck off a leaf sampai a leaf doang jadi end ke bawah gak usah and then Mbak Sunarshi ada ya Mbak Sunarshi Mbak Sunarshi bisa komen atau lagi pergi Mbak Sunarshi ya jadi Mbak Sunarshi dari the end move towards sampai there sampai there dan Mbak Ali yang terakhir soon sampai ground to dry ground oke semuanya kebagian ya oke wait Mbak Kusma oke Mbak Kusma udah boleh istirahat dulu gak usah diketik ya gak usah diketik tapi kalau udah Mbak Kusma ketik yaudah gak usah diketik dulu nanti biar per kalimat jadi siapa kalimat pertama kalimat kedua sampai nyambung oke Mbak Kusma nanti Mbak Kusma oke kalau udah jangan diketik dulu nanti saya bilang kalimat pertama kalimat kedua baru diketik supaya kita pembacanya juga tahu bagian mana yang sedang kita transit oke oke I give 3 menit because it's only one sentence ya jangan diketik mbak jangan diketik jangan diketik sudah ya sudah ngetik udah ya jangan diketik nanti saya bilang kalimat pertama kalimat kedua karena supaya bentuknya paragraf gak apa-apa Mbak make one see oke oke 2 menit lagi ya 2 minutes more oke i oke Terima kasih. 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 Terima kasih.